Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Pada selasa 17 Mei 2022, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kebijakan melepas masker. Jokowi menyebut masyarakat diperbolehkan melepas masker pada kegiatan tertentu. Terkait hal ini epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Panduriono angkat bicara. Dikutip dari Warta Kota Live, berbeda dengan Jokowi, Panduriono justru meminta masyarakat untuk tak mengikuti kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat harus tetap menggunakan masker dalam kondisi apapun. Lantaran, ia menilai pandemi COVID-19 di Indonesia belum selesai. Lebih lanjut, Pandu menyebut yang seharusnya dilonggarkan bukanlah kebijakan melepas masker, melainkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM agar segera dicabut. Keputusan Jokowi untuk memperbolehkan masyarakat membuka masker dinilai kurang tepat. Pasalnya, tak ada yang mempermasalahkan ketika masyarakat tetap akan memakai masker. Terlepas dari kasus COVID-19, memakai masker dan mencuci tangan dinilai merupakan salah satu kebiasaan baik yang tetap harus dijalankan. Ia khawatir kebijakan pelonggaran masker itu bisa membuat masyarakat jadi abai dan tak memperhatikan protokol kesehatan lagi. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.